Hai, anak-anak. Selamat pagi, semua. Selamat datang kembali bersama Ms. Jesse. Hari ini, kita masih akan belajar tentang konversi, jam, dan minit. Jadi, kalau biasanya kita konversi dari jam ke minit, kalau misalnya 2 jam berapa menit, but today, we are going to enter sebaliknya, to learn how to convert a minute to hour. Kalau 120 menit, berapa jam ya? Kalau 135 menit, berapa jam ya? Oke, but before that, I want to remind you again how to convert hour to minute. Sebelum kita convert minute ke hour, kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah paham untuk men-convert dari hour ke minute ya. Ini hanya mengulang sekilas ya. I hope you understand ya, kids ya. Oke, so, if I have this page 152, give your answer in minutes ya. We have 2 hour and 45 minutes. Kalau kita lihat ini, ada 2 hour and 45 minutes. Kalau kita mau meng-convert ke minute, berarti harus kita convert dulu nih. 1 hour itu, 1 hour is 60 minutes, ya kan? So, kalau 2 hour berarti kita tinggal multiply. Remember ya, kids ya, multiply. Kalau yang diminta 2 hour berarti 2 times 60 minutes. Karena 1 hour 60 minutes. Berarti kalau 2 hour, 2 times 60 minutes. So, we have 120 minutes. Jadi, 2 hour itu 120 minutes plus 45-nya. Kita tulis aja lagi 45. And then, kalau sudah sama nak, minute dan minute, kita tinggal jumlahkan. 120 plus 45 is 165 minutes. Oh, berarti kalau kita convert 2 hour 45 minutes ini, sama dengan 165 minutes. Oke, so, that's how we convert from hour to minute. Sekarang, sebaliknya. Kita convert dari minute to hour. Oke. Let's see ya, kids. Oke. You have to remember that 1 hour is equal to 60 minutes. Oke. And 2 hour is equal to 120 minutes. 3 hour is equal to 180 minutes. 4 hour is equal to 240 minutes. Jadi, for example, we have 135 minutes. Kita mau mengubah 135 ini menjadi ke minute. Gimana caranya, Miss? Oke. The first step, we have to divide ya. Kita membagi 135 itu sebenarnya menjadi 2 bagian. Satu, dia cari bilangan yang mendekati 60, 120, 180, mendekat ke angka 135 menit. Oke, berarti kalau kita lihat 135 ini, yang paling dekat itu yang mana, tapi tidak boleh lebih dari 135 menit. Oh, after we see, 60. Masih jauh ya, ke 135, 120. Oh yeah, we can see ya, 120 itu di bawah 135 menit, tapi tidak lebih dari 135 menit. So, it means we write 125 menit itu, kita choose yang 120 menit. Berarti bisa kita buat 125 menit itu adalah 120 menit ditambah 15 menit, benar gak? 120 menit ditambah 15 menit itu hasilnya 135. Oh iya, ternyata benar ya, 135 menit. Oh, berarti kita ingat bahwa 135 itu adalah 120 plus 15. Oke, saya habis ini ingat, kita kan tadi mau mengubah minute to hour. Ini masih satuannya, masih minute, Miss? Masih minute, masih minute. Berarti 120 ini tadi sama dengan berapa hour? Kita lihat lagi nih. Tadi 120 menit berapa hour? Harus diingat ya, Naya. Oh, ternyata 120 menit itu 2 hour, Miss. So, we write 2 hour. Berarti 135 menit itu adalah 2 hour and 15 minutes. Oke, kids, ya, I think that's all for today. We will discuss more in the Zoom meeting. Prepare yourself, ya, kids, ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.